Perjurit Tajik meledakkan jembatan jalan sepanjang 36 meter di distrik Leilat. Kementerian Transportasi Kyrgyzstan melaporkan, di jalan raya Koptas Aksai Tamdik, km 7, di bagian jalan Daca Caikana, sebuah jembatan sepanjang 36 meter diledakkan oleh militer Tajik, kata kementerian itu. Mereka merinci bahwa jembatan itu menghubungkan tepian sungai Aksu, tetapi menurut penduduk setempat belum selesai, jembatan itu hancur pada 16 September 2022. Kementerian juga menampahkan bahwa peralatan konstruksi khusus tertinggal di zona konfig. Seperti ekskavator, bulldozer, dan mobil. Saat ini karena situasi yang sangat tegang di perbatasan negara bagian Kyrgyzstan Tajik, di dekat wilayah Batken, tidak mungkin untuk menyelamatkan atau menerima informasi tentang kondisi peralatan yang ditinggalkan. Pada kesempatan pertama, akan dilaporkan tambahan dalam urutan kerja, kata sumber itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!